Pembelajaran malam pergantian tahun di Bandar Lampung dipastikan aman tanpa ada gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Hal ini dikatakan oleh Wakapolda Lampung Brigjen Subianto pada Kamis malam lalu saat menggelar sidak di sejumlah tempat publik bersama para pejabat di Bandar Lampung. Lokasi yang didatangi petugas yakni hotel, terminal Raja Basah, mal dan pos keamanan polisi dan dinas perhubungan. Pada sidak ini petugas lebih memprioritaskan penerapan protokol kesehatan kepada warga yang akan merayakan malam pergantian tahun yang menjadi atensi kapolri dan kepala daerah. Pembelajaran malam. Dari hasil pantuan tersebut sejumlah lokasi yang biasa dijadikan tempat kerumunan warga untuk merayakan malam pergantian tahun di Bandar Lampung terlihat sepi. Selain adanya imbauan warga untuk berada di rumah saja, malam tahun baru di Bandar Lampung juga diguyur hujan. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Terima kasih. Terima kasih telah menonton.